Intro Halo teman-teman, selamat datang di Tripods Tri Brata Podcast Iya, karena ini episode pertama dari Tripods Kita mau memperkenalkan diri dulu nih Kenalin gue Avian Dan gue Sidi Oke, nah pada episode pertama ini apa sih kita yang mau kita bahas? Oke, jadi pada episode pertama ini ya Gue punya topik yang sangat menarik nih Topik kita kali ini adalah Cantik tapi saiko Kenapa? Cantik tapi saiko Biasanya orang cantik itu ya cantik, anggun Kenapa cantik tapi saiko? Nah, itu kebanyakan orang yang menilai seperti itu Tapi ternyata Orang-orang yang memiliki rupa yang cantik Juga memiliki jiwa yang ya gitu lah Episode pertama ini ya nih ya Gue punya cerita Jadi pembahasan gue itu tentang Lo pernah tau gak sih? Bahwa beberapa waktu lalu tuh sempet viral Yang anak ngebunuh ibunya Gue sempet denger beritanya sih Cuman gue gak selalu mengikuti gitu Emang kenapa sih? Jadi ceritanya, jadi ada seorang anak perempuan Yang pada saat itu berusia 18 tahun Namanya Isabella Guzman Dia ngebunuh ibunya Dengan cara menikam Muka dan juga leher Ibu sendiri gitu Wow Itu ibunya? Ibu kandung? Ibu kandung Literally ibu kandung? Iya Ibu kandung Wah Ibu kandung Gue mendengarkan nih Gue ngeri ceritanya Oke jadi emang awalnya tuh hubungan mereka baik-baik aja Sampai ketika ibunya ini bercerai atau pisah dengan ayahnya dari Isabella Guzman ini kan? Ayah kandung Ayah kandung Oke nah setelah dari situ mulailah muncul Namanya juga anak kecil mungkin ya Kayak dia tuh kayak ngerasa Kenapa sih orang tuanya ini pisah gitu loh Akhirnya dia tuh sering bertengkar sama ibunya Sampai akhirnya ibunya menikah lagi Ibunya menikah lagi pun masih dalam kondisi yang sama gitu Masih terus bertengkar dalam rumah Hubungannya masih belum bener-bener baik berarti Iya Masih kacau gitu lah Eh tapi gimana sih kronologi tadi sampai akhirnya ngebunuh ibunya tuh Jadi gini loh Karena yang gue tau ya menurut informasi yang gue dapet Ibunya ini memang bekerja Dan sebelum itu memang dia udah menikah lagi nih Sama suami yang baru namanya Ryan Hoy Oke Ini ayah dirinya si Isabella itu Betul Nah sampai dia Apa namanya Mereka menikah lagi Sebenarnya hubungan mereka itu baik-baik aja Gitu loh Karena mungkin karena kondisi psikisnya anak ya Si Isabella ini yang Kayak gak terima gitu loh Punya ayah baru gitu Jadi akhirnya dia ngerasa terganggu dengan Kehadiran orang baru yang ngegantiin posisi ayah kandungnya Sampai dia tuh sering bertengkar Hingga pada suatu ketika Mungkin udah emosi kali ya Emosi si Isabella ini Jadi dia tuh udah menunggu dia Menunggu di kamar Ibunya pulang kerja Jadi ibunya tuh membawa makanan lah Untuk Isabella makan malam Karena memang ibunya kan bekerja Kemudian si ibunya Isabella ini nanya Ke Ryan Hoy Isabel mana gitu Terus si Ryan Hoy Ada kok di atas Karena memang kamarnya dia di atas Terus setelah itu Si ibunya ini Naik ke atas juga Karena memang Ya baru pulang kerja Harus mandi lah Segala macem Nah pas ibunya mandi Si Isabella ini Masuk ke kamar mandi Dan menghabis ibunya disitu Itu saat itu juga Iya Pakai apa? Pakai pisau Menurut pengakuan Isabella nih ya Dia tuh menusuk ibunya sebanyak 78 kali Itu pengakuan dia? Iya Itu pengakuan dia di awal Tapi pas di persidangan Dia mengaku lagi bahwa Dia telah menusuk sebanyak 151 kali 151 kali 151 itu gak dikit loh Tusukan itu Tusukan Nah Pas ibunya di Habisi nyawanya disana Sama Isabella Ibunya memberontak lah Teriak-teriak manggil suaminya yang ada di bawah Suaminya yang ngedenger itu Dia naik dong ke atas Ke kamar mandi Oke Dan mengecek Dia gak bisa buka pintu kamar mandi Tapi karena memang ditahan sama badannya Isabella dari dalam Oh I see Nah setelah itu udah kan Gak bisa nih dia harus ngapain Hingga akhirnya dia ngeliat darah di bawah lantai Jadi kayak pintu tuh Oh iya Dia ngeliat darah disitu Dan dia berpikir bahwa Wah nih istri gue atau anak gue Kenapa-napa nih Akhirnya dia telepon 911 Menghubungi bahwa Ada yang gak beres nih sama istri sama anaknya Yang ada di kamar mandi Nah pas dia selesai nelfon Dia ngeliat Isabella itu udah berdiri Dengan tetapan kosong Sambil megang Baseball gitu Tongkat Baseball Oh Baseball Mombol kan Ya mungkin Tongkat Baseball itu juga senjataan dia Untuk menghabisi ibunya Jadi gak cuma ditusuk doang ya Tapi disikat juga pake tongkat Baseball Itu psycho sih Nah abis dari situ Si Ryan Ho ini udah gak bisa ngapa-ngapain Dia kayak terpaku aja itu ngeliat si Isabella diem Bawa tongkat Baseball Terus dia turun Turun dan pergi Si Isabella Sehingga akhirnya Dia jadi buronan polisi kan Sempet jadi buronan berarti dia ya Betul Sempet dicari dan juga akhirnya jadi buronan Bener-bener definisi psycho sih kan Setelah itu dia mampir ke salah satu minimarket Ya Ke salah satu minimarket Dengan alasan dia ingin Apa namanya Dia membersihkan diri lah Ya Karena kan bekas darah segala macem Dan ketika ditanya sama penjaga minimarket situ Dia bilang abis di Abis dimerahin lah segala macem Sama ayah dirinya Ya kan Ya mungkin Orang itu juga Oh ini masalah keluarga Tapi setelah itu Isabel bilang sama penjaga ini Kalau misalkan ada yang nyariin saya Bilang aja gak tau Karena dia ngerasa takut gitu loh Oke Dia melindungi dirinya berarti ya dengan bersembunyi Ya kan Betul Nah di tengah perjalanan itu Dia juga ketemu sama polisi Oh Sempet ketemu Sempet Terus Dan lo tau kan Dia kan udah jadi buronan nih Udah jadi buronan polisi Dia ketemu polisi Dan polisi itu nanya Kayak gini lah ya Saya kayak Lo kenal gak sama Isabel Oh ya sambil membawa apa Poster Iya segitu Terus Isabel ini jawab Oh enggak kok saya gak kenal Gitu loh Kayaknya dia gak mengaku bahwa hadiah itu Isabel Wow Jadi akhirnya dilepas lah sama polisi Oke Ya kan Nah setelah itu 16 jam berlalu Akhirnya dia diringkus sama polisi Oh ketangkep juga akhirnya ya Ketangkep juga Oh iya iya Nah dari situlah udah kayak Ini bener-bener orang psikopat banget nih Ngebunuh ibunya Terus juga gak ngerasa bersalah Meninggalkan ibunya Dan juga ayahnya aja disana Seperti itu Oh berarti emang dia ini udah bener-bener Tapi dia Di situ ditindak lanjuti gak sih? Iya Dia ditindak lanjuti ya Jadi pas di persidangan itu Dia dinyatakan tidak bersalah Wow Iya Karena menurut hasil tes Dia tuh memiliki kelainan Ya penyakit Kelainan jiwa gitu lah Kelainan jiwa Gue kurang Gue lupa namanya apa Tapi ada kok istilahnya gitu kan Sampai akhirnya dia gak bisa Masuk penjara Dan dia harus diobati dulu nih Ke rumah sakit Iya rumah sakit jiwa berarti Iya rumah sakit yang ada di daerah Pelu Blu Gitu Oke Ini gue pernah denger cerita serupa juga sih Cuman dia ini gak membunuh ibunya Oh ya? Iya Tapi dia malah membunuh mantan pacarnya Jadi ini berbeda cerita dengan Isabel Tapi bisa dibilang sadisnya sama sih Kalau bisa gue liat ya Tapi kalau misalkan Isabel itu adalah seorang yang mempunyai gangguan jiwa Nah si cewek ini dia tuh justru melakukannya dengan sadar Normal berarti Normal Dan cewek ini namanya itu adalah Jody Arias Jody Arias Jody Arias Nah jadi si Jody ini dia itu membunuh mantan pacarnya sendiri yang namanya itu Alexander Alexander Dan yang lebih gokil ya sebelum dia melakukan pembunuhan kepada si Alex Dia tuh sempat jadi stalkernya Alex dulu Wah Karena si Alex itu udah punya pacar lagi nih kan udah putus nih Oke Nah tapi sih ya kalau bahasa anak-anak Indonesia tuh masih belum move on dari si Alex Akhirnya dia di stalking-stalking terus tapi stalkingnya gak social media In real life jadi kayak kemana-mana diikuti gitu Bahkan bahan mobilnya itu dirobek dua kali Gini loh walaupun orang yang kayak ngestalkin orang tuh sampai ngikutin ke kehidupan dia Kemana pun dia pergi lo ikutin tuh kayak Creepy Bener creepy banget Creepy banget Kalau misalkan itu terjadi sama gue ya itu creepy banget sih Gue langsung lapor mungkin pada saat itu Oke tapi sayangnya si Alex ini gak sadar ya kalau diikuti Nah yang lebih gokil lagi si Jody ini sempat menyerang masuk rumahnya Alex Loh gue bisa? Iya namanya juga stalker kan ya I can do what I want gitu kan kalau stalker kan Dan akhirnya setelah ya berlalu-berlalu akhirnya si Jody ini mengeksekusi lah Mulai mengeksekusi si Alex ini Ya kalau gak salah sih yang pernah gue baca tuh dia ditembak di alis gini kalau gak salah Terus pokoknya sempet ditikam juga Terus lehernya kayak sampe putus gitu Ih Itu keji banget gak sih? Itu parah Maksud gue kalau misalkan lu ditembak disini tuh kayak udah Udah It's over Life is on gitu kan Terus udah berakhir Udah gak berdaya Terus ditambah lagi sampe lehernya putus Ya sebenernya masih ada banyak kronologisnya sih sampe akhirnya dia itu melakukan pembunuhan Tapi ya intinya sih secara gadis besar seperti itu Dan lo tau apa yang lebih gokil lah lagi Apa tuh? Dia di pengadilan dia merasa sih kalau dia itu merupakan korban abusive relationship Ya jadi dia merasa dia sama si Alex ini gak diperlakukan dengan baik Itu abusive relationship gitu kan Ya hubungan yang toxic gitu Nah akhirnya ya itu yang dia bilang ke pengadilan Tapi ini parah banget men Maksud gue kalo lu udah putus ya udah gitu loh Move on Itu sampe ngikutin kemana pun dia pergi Sampe bisa menyelinap ke rumahnya Dan itu yang berlipar terus sampe Iya sampe lehernya Sampe lehernya Oh Gak usah ngebayangin seberapa Maksud gue gini loh dia kok gak ilu ya Apa? Ya itu namanya jalan kriminal cuy Iya Iya gak sih Ya itu dia ceritanya seperti itu Oke Nah mungkin Itu aja sih informasi yang bisa kita kasih ya Ke Kalian semua Para pendengar Dan para penonton Dari Triples Ya kalo misalnya kalian punya cerita-cerita yang unik lagi Yang lebih horror Atau yang gak jauh-jauh dari luar negeri Dari dalam negeri gitu ya kan Kalian coba komen di bawah Tapi gue sedikit mau ngasih kesimpulan nih Apa tuh Kalo misalkan berarti kan ini si Isabella Dan juga si Jody Arias ya Jody Arias Itu merupakan wanita Yang gue riset kalo si Isabella ini ya memiliki paras yang cantik lah gitu fisik yang bagus Kalo si Jody ini ya kayaknya bisa dibilang cantik sih Cantik Nah berarti perempuan-perempuan yang memiliki wajah paras yang cantik itu belum tentu hatinya pun baik ya Nah itu dia Inner beauty Inner beauty itu juga penting Jadi buat kalian Jangan langsung ter-persona begitu saja Sama perempuan yang cantik dari luar Tapi dari dalamnya itu mungkin bisa menikam kalian di belakang Itu paling bahaya ya Jadi sebelum kalian untuk melanjutkan hubungan lebih dalam lagi Lebih baik kenalin dulu nih Sifatnya kayak gimana Karakternya kayak gimana gitu Iya itu dia Oke Mungkin segitu dulu yang bisa kita sampaikan buat temen-temen reports yang nonton Oke Oke Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Udah saatnya juga Gue Sidiq pamit undur diri Dan gue Vian pamit undur diri juga Sampai berjumpa di Tripod selanjutnya Salam Triprata Sub indo by broth3rmax